Halo ketemu lagi dengan gue Romy di Romy Faridza Channel Sekarang gue mau kasih kabar bahwa ada peraturan baru dari PT Karya Anak Bangsa untuk para driver Gojek di seluruh Indonesia Dan ini mulai berlaku tanggal 20 Mei 2017 Oke langsung aja kita lihat Nah ini ada jenis-jenis pelanggarannya demi memberikan pelayanan terbaik blablabla Lalu ada dua jenis pelanggaran yaitu auto suspend dan manual suspend Oke bedanya apa sih auto suspend dan manual suspend Auto suspend ini sistem yang memberikan sanksi Jadi kalau dia sistem membaca ada pelanggaran yang dilakukan oleh driver Gojek Maka sistem tersebutlah yang akan memberikan sanksi Berbeda dengan pelanggaran manual suspend Manual suspend ini pelanggarannya berbeda dari auto suspend Yaitu manual ini ada manusia lah di dalamnya Ada orang lah yang mengira-ngira kira-kira Wow driver ini kok aneh gitu Jadi sanksinya juga berbeda dari auto suspend Oke Kita lihat jenis pelanggaran apa Untuk dua jenis pelanggaran ini yaitu auto suspend dan manual suspend Oke yang pertama auto suspend Yang pertama dari auto suspend ini yaitu melakukan order fictive Ini merupakan pelanggaran yang paling berat ya Sanksinya yaitu putus mitra dan penalti 300 ribu Putus mitra berarti kalau driver yang kena sanksi ini tidak dapat lagi bekerjasama dengan Gojek dan juga kena penalti 300 ribu Yaitu artinya dia harus membayar 300 ribu kepada pihak Gojek Lanjutnya yaitu menyelesaikan atau menjelaskan order dengan waktu yang tidak wajar Misalnya saja waktunya terlalu cepat Nah ini sistem bisa membacanya Jadi sistem suspendnya ini Sistem yang sebenarnya suspend Jadi driver yang kena suspend bisa melakukan banding di kantor wilayah masing-masing Oke selanjutnya itu menyelesaikan atau menjelaskan order dengan jarak yang tidak wajar Misalnya saja jarak yang 100 kg Misalnya emang mau pindah ke kota apa gitu Nah menyelesaikan jarak yang tidak wajar ini sistem juga bisa membacanya Jadi juga anda akan kena suspend Dan sanksinya sama yaitu jika ingin banding maka harus datang juga ke kantor operasional Selanjutnya yang keempat yaitu menyelesaikan atau menjelaskan order dengan cepatannya tidak wajar Ya cepatannya tidak wajar Misal jarak 10 km kok cuma 1 menit Nah memangnya terbang atau apa gitu Motor kok bisa terbang Jadi sistem bisa membaca Nah bukan apa Karena dengan menggunakan GPS Maka setiap kali beberapa waktu sekali Entah sebesikan detik atau beberapa detik Itu HP HP yang digunakan oleh driver melakukan ping ke server Nah ini server akan membaca di mana lokasi tepatnya driver tersebut Saat sedang berjalan Jadi misalnya meskipun Ping-pingnya itu terbaca Meskipun bisa diantar lah Si customer sampai ketujuan Ini sistem bisa membaca Kok bisa kecepatan gitu Kok cepat banget Nah misalnya dia bisa membaca seperti ini Maka driver akan terkena suspend Oke selanjutnya itu menyelesaikan jumlah order yang tidak wajar Nah misalnya saja Sehari menyelesaikan 100 order Apakah mungkin gitu Sedangkan rata-rata Driver aja 5 order aja udah begel-begel gitu Nyelesaikan 5 order Apalagi ini 100 order per hari Per hari loh Terus lahir berikutnya 100 lagi Jadi 200 order Ini gak mungkin Nah jadi sistem bisa membacanya Dan ini juga sama Tanksinya itu kena suspend Jadi harus datang dulu untuk membuka suspendnya Datang ke kantor operasional Jadi banding dulu ya Oke selanjutnya yang ke-6 Terlalu sering menyelesaikan order dari pelanggan yang sama Jadi ketemu lagi pelanggan yang sama Ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi Setiap hari Dia lagi, setiap hari dia Jangan tiap hari gitu Memang sih kadang kita ketemu customer yang itu-itu lagi Cuman kalau misalnya terlalu sering Jadi sistem membaca Nah disini kadang kelemahan sistem Sistem yang memberikan itu kan Sistem yang memberikan order itu kan Kita kan gak tau siapa yang memberikan order Taunya sistem aja Dan tau-tau ketemu aja orang itu lagi Nah mungkin disini yang agak tricky ya Jadi ya apes-apesan aja gitu Dapatnya Kalau driver dapat dia lagi Dapat dia lagi Bisa jadi nanti sistem itulah yang Men-suspend driver Jadi ya untung-untungan kalau ini Oke selanjutnya yang ke-7 itu Itu memiliki rating rata-rata yang rendah Misalnya saja Setelah driver Setelah mengatakan customer Customer ini kasih rating rendah gitu Bintang 1 bintang 2 Nah ini juga Sanksinya suspend Yaitu bisa melakukan banding Antor operasional Yang ke-8 itu Menggunakan aplikasi tambahan Atau aplikasi lain yang berfungsi untuk Memanipulasi perangkat seluler Dan atau aplikasi Gojek Ya kayak jaman dulu ya Apa yang namanya Aplikasi yang untuk Apa Bisa ngakalin GPS gitu Cuman sekarang gak bisa lagi 7 lah padahal namanya Gue lupa Ya banyak jadi driver-driver nakal Yang pake 7 waktu itu Dan ini membuat resah Driver-driver yang jujur Karena semenjak itulah Skok pendapatan Gojek Jadi menurun Gara-gara driver nakal Oke Nah sanksinya Putus mitra Ini berat juga Putus mitra Dan penalti Sesuai dengan sisa deposit Sisa deposit yang saat itu ada Di Di apa Di akun Di akun driver tersebut Langsung habis Misalnya misalnya Driver tersebut Punya deposit 4 juta Langsung habis Kalau dia pake aplikasi tambahan Untuk memanipulasi data GPS Oke selanjutnya yang nomor 9 Itu membuat top up GoPay Secara tidak wajar Misal biasanya orang top up Ini 100-200 1 juta-2 juta Itu aja udah gede Nah ini tiba-tiba ujuk-ujuk Ada driver top up 1 miliar Misal Nah ini kan gak wajar Ini ada apa disini Jadi inilah yang namanya Pencucian uang namanya Sanksinya pun suspend Suspend ini berarti Driver harus datang Untuk menjelaskan Apa Pelanggaran yang dilakukan Oke Nah disini juga ada Tulisan bahwa Minimal 2 bulan Setelah suspend Jadi kalau misalnya Selama 2 bulan Setelah suspend Anda gak dateng-dateng Berarti driver yang kena Sang-sang Kena suspend Itu gak dateng-dateng Ke kantor operasional Ya berarti Dia udah pasrah Berarti memang Diputus Penitraannya Nah pelanggaran juga Bisa dilaporkan polisi Misalnya yang berat Ya Oke Seperti itulah Bisa baca sendiri Oke selanjutnya Manual suspend Nah disini manual suspend Ada banyak Udah 30-an Kalau gak salah Oke langsung aja Nomor 1 Pelanggaran pertama Berbicara dan bertindak Arah pelecehan seksual Sebaik secara tulisan Malaupun tulisan Nah ini parah juga Sanksinya yaitu putus mitra Dan penalti Sesuai dengan jumlah Salto deposit Nah jadi Kalau ketahuan nih Lo melecehan seksual Drivernya Customer Maka Kena Putus mitra Selgus penalti Jadi Berapapun jumlah Saldo deposit Langsung putus Jadi Kalau ketemu customer Yang cantik Atau ganteng Biasa aja gitu Lo kan Profesional Lo kan cuma nganterin dia Jangan Mentang-mentang lo Nelih Apa Jones gitu Jangan lo ngenes Begitu ngele Cakep Oh my god Nila jodoh gue Jangan begitulah Kita kan profesional Kita Kita tahu Batasan-batasan kita Oke Yang ke nomor 2 Melakukan tindakan kriminal Jadi Kalau nih orang Bawa Ketahu Customer bawa duit 100 juta Langsung dicolong duitnya Nah jangan begitu ya Nanti Kena putus mitra Sanksinya Dan juga Kena penalti Sesuai Dengan jumlah Saldo deposit Yang tersisa pada akun Nah sama dengan Sanksinya sama dengan Pelanggan nomor 1 Oke Ini melakukan tindakan kriminal Parah ini Bisa dilakukan polisi juga ya Sambar dengan nomor 1 Oke Nomor 3 Terlambat menjemput pelanggan Nah ini Ini ringan sih Ini telat Nah juga macet atau apa gitu kan Jadi Sampai aplikasi Oke Nomor 4 Mengendari kendaraan terlalu cepat Nah Oke Jadi Asal aja ke Gelugalan gitu Maksudnya Suspeng satu hari kerja Ini sanksinya Jadi Nyantai aja bro Gitu kan Customer juga kan Mau enak Tapi ditanya dulu sih Customer nya Kalau Biasanya driver yang udah pengalaman Tanya dulu Bang mau cepet enggak gitu Atau mbak mau cepet enggak Misalnya Tampaknya cepet-cepet aja mas Saya enggak peduli Mau kecerakan Mau atau enggak gitu Yaudah Cepet-cepet aja gitu Masih bodo aja Mau nyemplung jurang Atau Jemplung apa Rakan Atau Numpuk bus Ada ya Oke Ya Setelah Customer gitu kan Oke Yang kelima Selanjutnya Merokok saat bergendara Helm kotor Buset Selanjutnya Terlalu kotor gitu Terluar kecoak Dulu helm ya Oke Sanksinya itu Peringatan melalui persen Di aplikasi Emangnya Tau Sistem Orang Kalau Helm kotor Hmm Ya Ini manual Suspension Ini Customer Yang Ngadu Biasanya Jadi Kita Customer Baik-baikin lah Apa yang Customer enak Ya enakin lah Yang nomor 6 Menghubungi pelanggan Di luar kebutuhan order Menghubungi pelanggan Di luar kebutuhan order Oke Jadi Jadi Lo Abis Apa Ambil pelanggan Lo tahu nomornya Jadi lo catat Nomornya Oh Ini ada Mbak-mbak yang cantik Cantik nih Oh Lo catat nomornya Itu ada Bapak-bapak yang Kayaknya sukses Ini lo catat nomornya Jadi Jadi Entah Malamnya Lo telpon Untuk mbak-mbak yang Mbak Boleh kenalan gak Segala macam Nah Terus Telepon mbak-bapak Mbak-bapak Saya punya Kerjasama nih Boleh kerjasama sama saya Saya gak Kalau contoh seperti itu Itu gak boleh Karena Lo itu Cuman apa ya Cuman tugas lo itu Nganterin dia doang Gitu loh Gak ada urusan lo selanjutnya Jadi lo cuman Nganter dia dari satu titik Dan nganter lagi Ke titik lain Udah Dia ngasih Dia bayar Via gopay Atau via tunai Udah urusan lo selesai Lo gak usah inget lagi orang Yang mau cakep Kayak mau jelek Mau apa Gak ada palanya Mau dia Gak pake baju Kayak mau pake apa Lo gak usah inget Lo cukup saat itu juga Apa Urusan lo sama dia Jadi gak usah Di hubung-hubungin lagi Gitu kan Nah ini sanksi nya cukup Cukup Ini juga Berat ya Bukan cukup lagi Sangat berat Karena ini putus meter Kena final titik 300 ribu Oke Yang lu tujuh Ini pelanggarannya Itu memberikan Kembalian yang kurang Ini sih Suspend Ini ringan lah G6-8 Memberikan alasan Kepada pelanggan Untuk tidak menjelaskan order Atau minta pelanggan Nah ini yang kadang-kadang Nyebelin ini Pelanggannya itu yang nyebelin Kenapa Alasan kepada pelanggan Untuk tidak menjelaskan order Ini Kadang pelanggannya yang Aneh Kadang Drivernya juga Yang males Ya ini Win-win lah Ini masih ringan lah Selanjutnya Menyebarkan atau membujuk Orang lain untuk menyebabkan Berita bohong Hmm Ini cukup berat ya Udah putus mitra juga Menyebabkan penalti Yang 10 Membawa anak istri orang Lain untuk menjelaskan order Membawa anak istri Oke Nah ini cukup unik Jadi saat lu Punya istri Misalnya Oh si Lu mau ke pasar gitu Yang lu sekarang Ngekojek gitu Ambil penumpang Jadi lu sambil Ujuk-ujuk dateng gitu Terus Akustomernya pengongan Ah ini orang ngapain Gitu Gue bawa ada orang Terus lu bilang Ya gapapa ya Bareng mini gue Gitu Kedepak banget gitu Kena suspen satu hari kerja Kena sanksinya Aneh ya Kalau ada orang kayak gitu Ada apa ya Oke lah Yang 11 Ini tuh tidak menjalankan order Tanpa memberikan Menjelaskan kepada pelanggan Bodo amat gitu Suspen satu hari kerja Males gitu ya Segala macem Oke 12 Menghilangkan barang pelanggan Ya Selanjutnya lah Ya menghilangkan barang Merusak barang Memperlakukan Atau berbicara kepada pelanggan Dengan tidak sopan Dengan tuspan Wey Ayo cepetan naik Bocek gue Wey Ya Sake banget Kalau driver kayak gitu ya Oke Menurunkan pelanggan Sebelum tiba tempat tujuan Mbak mbak Saya gak mau ngetri Bersana mbak Jauh Sini aja mbak Suspen ya Suspen 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 Oke Menggunakan akun yang telah dibajak Menggunakan akun yang telah dibajak Menggunakan akun yang telah dibajak oleh pira klien Ya Mengenal secara ugal-ugalan Attribut tidak lengkap Nah ya Oh ya Ini bukan Mengenal ugal-ugalan ini Dan Menimbul kecahan ini Berat Ya Sanksinya Ada putus mitra Yaitu penalti Dengan jumlah saldo deposit Oke Bukan mengenal ugal-ugalan Lu pikir ini Terekan apa Lalu yang 21 Atribut tidak lengkap Ya gimana Misalnya kita opang Mau nganterin Masa harus pake gojek Agak aneh itu Ini agak tricky sebenernya Lalu 22 Menyebarkan nomor Foto Amapun informasi pelanggan Lainnya Oke Jadi nomor HP Pelanggan Lu sebabarin Ini juga cukup Ini sangat berat Sangsinya itu Putus mitra Yang benalti Sesuai dengan jumlah saldo deposit Yang terisa pada akun Anda Lalu yang nomor 23 Yaitu Plat nomor kendaraan berbeda dengan Yang tertera dengan aplikasi Ini tricky ini Misalnya motor kita rusak gitu kan Motor gue rusak nih Misalnya olinya bocor Terus mau pinjam motor temen Karena kalian mau Karena hari ini belum dapet orderan gitu Ini cukup tricky ini Oke Nomor 24 Tidak kooperatif dalam mengembalikan Barang penumpang Yang tertinggal Oke Suspend Penumpang tidak menerima Perlengkapan goret Ya Oke Lalu 26 berkelahi Dan mesti paham Dengan driver gojek lain Di depan penumpang Oke Lu berantem gitu istilahnya Suspend juga 27 Menekan tombol pick up Sebelum menjemput Ya Begitulah Melakukan kegiatan dengan tujuan Untuk menghalangi Mengancam Atau mengintimidasi Nah ini nomor 28 Ini melakukan kegiatan Dengan tujuan Untuk menghalangi Dan menghambat driver lainnya Nah ini putus mitra Jadi lu sama driver gojek lain Itu gak CS gitu Jadi lu egois Asal aja Ya begitulah Gimana ya Kalau di lapangan itu Macem-macem gitu Lu 29 juga Mengancam pegawai gojek Oh Wih Bangke lo ya gitu Bonus gue belum dikasih gitu Ini kan mengancam Jadi lu Kena putus mitra gitu Yang nomor 30 Mengumuli dalam pengaruh Alkohol atau pengaruh obat Oh muset Lu mabok sambil Ngegojek gitu Jadi yang seharusnya Lu antar kemana Lu antar kemana gitu kan Ini juga berat juga Naksinya yaitu Putus mitra Dan penalti Lalu yang nomor 31 Yaitu mengajak driver lain Untuk melakukan kegiatan demo Dan sweeping Nah ini juga Putus mitra Dan penalti Jadi Gojek pengen Nggak mau di demo ya Nggak mau ada demo lah Pokoknya drivernya gitu Baik-baik gitu ya Nah yang ke 32 Yaitu menawarkan Atau memberikan barang uang Pada staff Gojek Oh Ya ini Kongkalitong lah KKN lah gitu ya Ini juga Sanksinya berat Yaitu putus mitra Dan penalti Selanjutnya Nomor 33 Ditemukan Atau membawa senjata api Tajam Yang mau perang apa Nah ini juga putus mitra Dan juga penalti ya Yang selanjutnya yang ber34 Yaitu Menggunakan kendaraan yang tidak layak Kalau misalnya Oke Peringatan Misalnya lu mau Narik penumpang Tapi lu mau Mau gerobak Itu kan Itu kan nggak pantas gitu Bukan nggak layak lagi Ini mah Gila ini mah Selanjutnya Yang berapa tadi Oh yang 35 Yaitu driver memberikan barang yang Tidak sesuai dengan pesanan customer Hah Oh jadi dia minta Beliin bakso Lu beliin pempek gitu Dia beliin apa Lu beliin apa gitu ya Agak ini juga Mungkin Mungkin lagi mabok kali drivernya gitu ya Jadi kena suspen satu hari kerja Ini sanksinya Hmm Selanjutnya Driver input harga barang Tidak sesuai Oh ini permainan drivernya Di driver nakal Nah suspen satu hari kerja juga Terus yang ke 37 Driver mengantarkan customer Ke lokasi yang berbeda Yang tertera di aplikasi Ah ini cukup tricky juga Kadang kita dapet Customer yang Yang nggak bisa Setel GPS gitu loh GPSnya dimana Dia minta turunnya dimana Iya kan Dapet peringatan Ya oke lah ini ringan Yang ke 38 Dokumen resmi Tidak lengkap Atau tidak berbarui Suspen Berbicara atau berindak Ke arah pertengkaran Yang berlalu-lalu ngontrol fisik Oh Terus mitra Ini juga berat Jadi benar-benar harus baik-baik Jadi Ada tulisan Juga di bawahnya Jika telah melalami Tiga peringatan Maka Kerjasama mitra Akan diputus Oke Jadi ini Benar-benar peraturan Yang banyak banget Buat driver ya Jadi driver Benar-benar dituntut Untuk selalu profesional Sebenarnya Oke sih Kalau misalnya driver tersebut Sudah terlatih untuk profesional Tetapi Kebanyakan juga Banyak driver yang Tidak profesional Dia suka seenaknya aja Gitu kan Ya Karena driver menganggap Dia dirinya mitra Tapi gue gak nyalain driver Banyak juga sih Customer yang Seenak-enak aja Misalnya order fiktif Lalu Pesan go food Tiba-tiba tengah jalan Di cancel Dan lain-lain Dan lain-lain Dan lain-lain Banyak Di posisi Customer-nya Jadi mungkin Pihak gojek juga Harus mengedukasi Driver dan juga Mengedukasi Customer Karena Ini kan Soalnya kan Private Gojek Jadi Harus Betul-betul Baik memang Pelayanannya Oke Mungkin yang lainnya Gue serahin Gak pada driver Ya Itu di lapangannya Bagaimana Yang penting Kita harus Nurut Karena memang Driver Gojek kan Sebenarnya masih kerja Sama orang Disinilah Driver Gojek Tuntut untuk Selalu profesional Baik-baik Bekerjanya Mengantar Customer dengan baik Juga Macem-macem Apalagi Ngajak kenalan Segala macam Itu norak Tau gak Pernah Tidak teman gue Yang cakep Di Dia kenalan Nama Gojek Kan aneh Oke Itu aja Informasi Misalnya gue Kasih Semangat Buat Rekan driver Kalau mau Gojek Semoga Sukses Oke Sampai jumpa lagi Di Video Gue selanjutnya Oke Bye